Sementara itu pemirsa wabah virus corona yang sudah menyebar ke negara Saudi Arabia mengakibatkan lima jadwal keberangkatan jamaah ke Tanah Suci batal perangkat. Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan kementerian luar negeri dan kemudian setempat terkait penghentian sementara jamaah umroh. Salah satu travel umroh di Sukabumi masih melakukan aktivitas sebelum keberangkatan para jamaah umroh yang akan diterbangkan pada pertengahan Maret mendatang. Puluhan jamaah tersebut masih belum diketahui keberangkatan ke Tanah Suci karena penghentian sementara akibat wabah virus corona. Terdapat lima jadwal keberangkatan yang diterbangkan oleh travel umroh tersebut dibatalkan sejak 27 Februari kemarin. Padahal jamaahnya sudah berada di Bandara Sukarno-Hatta. Saat ini para jamaah mengaku pasrah dan menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi terkait dibukanya kembali perjalanan umroh. Menurut pemilik travel, keputusan menutup jamaah umroh karena kasus virus corona tersebut membuat beberapa travel perjalanan umroh di kota Sukabumi pun mengalami kerugian. Bukan itu saja, jika ada reskejul jamaah yang gagal berangkat maka dipastikan jamaah umroh akan membludak dan harga-harga penginapan serta transportasi di Arab Saudi akan menjadi mahal. Dan kita selalu travel akan tetap menunggu sampai keputusan tersebut dicabut sehingga dihubungkan kembali untuk penerbangan Saudi Arabia atau untuk progresa Mekah dan Mekah. Untuk itu, maka tentunya kita akan menginformasikan berita ini kepada seluruh jamaah untuk tetap sabar dan kita akan selalu terus komunikasi dengan pihak kedutaan dan airline. Sementara itu, visa bagi jamaah umroh hanya berlaku 15 hari dan setelah itu hangus. Biaya pengurusan visa per jamaah umroh sebesar 3 juta rupiah dipastikan hangus jika pihak negara Arab Saudi masih menutup perjalanan umroh ke Tanah Suci. Hingga kini para jamaah umroh pun masih menunggu kepastian untuk diberangkatkan. Budi Setiawan, Bandung TV